Intro Saudara bakal calon Bupati Rokan Hulu Anton menggelar Temur Ramah bersama tokoh Jawa dan tokoh muda transmigrasi yang ada di Kecamatan Bangun Purba dan Rambah Hilir. Temur Ramah 5 Desa Transmigrasi yang ada di Kecamatan Bangun Purba dan Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu dengan bakal calon Bupati Rokan Hulu Anton diadakan di Desa Sukamaju, Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. Temur Ramah ini dihadiri tokoh Jawa dan tokoh muda transmigrasi yang ada di Kecamatan Bangun Purba dan Kecamatan Rambah Hilir. Bakal calon Bupati Rokan Hulu Anton mengajak seluruh tokoh Jawa dan tokoh muda transmigrasi untuk sama-sama menyamakan persepsi dan meminta dukungan pada tanggal 27 November 2024 mendatang. Sementara itu tokoh Jawa dari Desa Rambah Jaya Kecamatan Bangun Purba, Handoyo mengatakan, 5 Desa ini menjatuhkan dukungan kepada pasangan bakal calon Bupati Rokan Hulu Anton Syafiruddin Poti. Wanda tadi kita ya mempersamakan persepsi ya, mempersamakan persepsi dan saya mohon dukungannya dan doanya artinya sampai pada saat 27 Novembernya akan datang. Nah, jadi kenapa pada saat ini khususnya kami ataupun saya pribadi mendukung Bapak Anton, ini banyak panjang ceritanya. Yang pertama, kami memberikan dukungan jatuh kepada Pak Anton, mungkin baru-baru Pak kita sampaikan. Karena apa Pak? Kami selama ini telah suruh kemana-mana, baik dimoleh waktan sampai Tampung Seutara. Karena macam manapun, tidak-tidaknya saya punya teman, masalah-masalah paham di Anton, Bupati Rambah Jaya Kecamatan Bangun Purba, pada waktu itu Pak, jatuhnya suara misalnya kemudian Anton Poti, Anton Poti. Akhirnya kami menjatuhkan dukungan kepada Bapak Anton Poti. Handoyo menambahkan, masyarakat 5 Desa membulatkan tekad untuk mendukung pasangan Anton dan Poti, karena pasangan ini sangat berkomitmen membela masyarakat. Dari Rokan Hulu, Eka Saputra dan Muhuttar Lutfi melaporkan.